Salam the Warriors, dalam program Grow Up Together ini akan dibahas materi-materi pembelajaran di dalam pergolahan di STT Sanggakala. Anda akan menyaksikan diskusi-diskusi para mahasiswa di tengah-tengah jam setiap mereka. Jadi, saksikan terus jangan sampai kelewatan, dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berikan komentar atau tanggapan kalian di bawah ini. Dan jika ingin bertanya juga boleh langsung ditulis, serta dukungan kepada payanan kami bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk kita saksikan. Ini kita bahas apa sih hari ini? Iya itu nih ada soal ini nih dari si teologi sistematika tuh. Apakah bayi terlahir dalam keadaan tidak berdosa? Jelaskan pendapat saudara. Itu gimana? Bayi terlahir tidak berdosa. Apakah bayi terlahir dalam keadaan tidak berdosa? Mungkin ada yang menjawab. Kalau jawaban saya, bukan jawaban dulu tunggu. Kalau biasa, umumnya lah kita suka denger nih, bayi tuh lahir, eh bayi yang baru lahir tuh tidak berdosa. Suci, putih, dan bersih. Itu kan biasanya yang suka kita denger kan, bukan? Nah sekarang, enggak. Makanya aku agak kaget tuh. Maksudnya kan kita biasa udah denger kayak begitu kan. Terus ada pertanyaan, baru kali ini ada pertanyaan lah. Apakah bayi terlahir dalam keadaan tidak berdosa? Jujur loh, pas aku baru dapat soal ini dari si dosen, aku baru mikir, oh iya gitu loh. Sebelumnya juga aku tuh mikir, bayi tuh lahir tuh tidak berdosa, suci, maksudnya dia nggak berdosa gitu loh. Karena dia masih belum bisa melakukan dosa, itu yang dipikirin aku. Jadi, setelah dapat pertanyaan ini, menarik nih gitu. Nah tuh, ayo bantuin aku dikit. Kalau aku jawabnya begini, Fon. Karena kita semua kan keturunan Adam Hawa nih. Nah, kita yang udah termasuk keturunan mereka itu, secara keturunan Adam Hawa, dari kejadian tiga itu kan artinya setiap manusia yang terlahir udah bawa dosa itu. Nah, terus aku bilang di sini, termasuk bayi yang baru lahir, sebab di dalam Roma 3 ayat 23, coba Ren. Roma 3 ayat 23, oke. Di sini tuh dibilang apa? Roma 3 ayat 23. Roma 3 ya, ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan alam. Berarti tidak ada terkesuari? Iya. Berarti semua orang, gak disebutin umurnya, gak disebutin? Nah, setiap manusia itu sudah berdosa dibilang dan kehilangan kemuliaan alam. Jadi, bayi yang baru lahir dalam keadaan sudah berdosa, kayaknya enggak ya. Karena dia sudah bawa keturunan dari Adam Hawa juga kan. Sudah bawa apa tuh tadi bilang, dosa turunan. Ya, udah dosa dianya gitu. Yang sudah diturunkan sampai kepada kita saat ini. Oh, berarti karena dari Adam dan Hawa itu awal pertama kali ceritakan dosa, itu seterusnya sampai ke sekarang. Jadi, event termasuk bayi yang baru lahir sekalipun itu pun ternyata membawa dosa turunan. Itu jawaban aku sih ya, ketahuan kalau Pak Ben kemarin gimana? Kalau kemarinnya, ini kemarinnya itu jadi bayi itu lahir tidak berdosa, tapi sudah memiliki tabiat untuk berbuat dosa. Oh, mempunyai apa? Mempunyai bawaan atau berbuat dosa. Jadi kan bayi kan belum bisa apa-apa, ya kan masih di... Masih belum merdiam rata. Iya. Jadi, dia belum tahu gitu kan. Tapi, dia sudah punya kenyataan. Kehendak? Kehendak sih ya. Sudah ada tatornya ya? Tatornya untuk berbuat dosa. Jadi, dari usia berapa dia sudah mulai. Berarti, begitu dia sudah mulai bisa beraktifitas, sudah berarti berfosialisasi. Contohnya itu, Von. Yang paling kelihatan anak-anak suruh bohong, gak pernah diajarin kan. Mereka bisa langsung bohong loh. Berarti kalau dulu aku sudah suka kamu. Iya. Maksudnya? Naluri ya? Iya. Kita gak pernah diajarin untuk bohong. Kenapa? Tapi, bisa dengerin dirinya. Iya kan? Terus, aku jadi nyadar. Iya, terus misalnya kita kasih nih, permen ya. Iya, Ren, lima. Foni, lima. Misalnya anak-anaknya. Masih-masih lima. Terus ada satu melihat pengen lebih. Dia main ambil, terus itu udah mencuri ya. Mencuri. Gak ada yang ngajarin loh. Masih kecil, anak-anak masih kecil. Itu bisa dengan sendirinya. Berarti kan mereka punya dosa turunan itu memang sudah ada. Jadi tinggal di pupuk aja, maksudnya di asa. Gak bisa di asa juga. Gak bisa di asa lagi ya. Maksudnya di asa jadi lebih kreatif. Dia keluar benar segininya. Ya gue lihat sih dari anak-anak begitu. Soal bohong, soal muri. Itu tuh gak perlu kita ngomongin. Dia udah bisa dengan sendiri. Tapi serem juga ya. Maksudnya tanpa sadar kita tuh. Maksudnya bahkan anak-anak juga udah punya bakat gitu loh. Maksudnya. Tanpa kita sadari padahal yang kita lakukan itu salah gitu loh. Tapi mungkin bagi orang yang belum ngerti. Kayaknya kok wajar ya. Maksudnya biasa aja. Gitu loh. Pernah baca karen. Di akhita tuh ada gini. Kita mau bikin yang benar. Tapi tanpa kita sadari kan kita lakukan justru yang jahat. Serius. Ada. Maksudnya. Aku lupa dimana tuh. Pokoknya ada ayatnya kayak gitu loh. Maksudnya. Kita mau melakukan sesuatu yang benar. Udah doa Tuhan. Saya mau hidup benar. Mau menjalankan yang benar. Tapi pada saat kita melakukan. Ya kita lakukan. Kan justru yang salah. Hmm. Sadar apa gak sih? Maksudnya kalau kita kayak gitu. Enggak. Tapi udah bikin dia udah salah. Kenapa gue begini ya gitu. Penyesalan itu misalnya lu ada di belakang. Iya. Penyesalan-syalan. Kalau di awal namanya? Apa tuh? Pendaftaran. Wah. 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 Maksudnya yang namanya bayi kan tadi Pak Ben. Tadi tabiatnya udah. Udah ada tabiatnya. Udah ada kecenderungan untuk bergosa. Nah iya. Cuman kan. Itu kan mungkin kecenderungan itu adanya mungkin. Mungkin di sekitar anak-anak tiga tahun kali ya. Iya. Ya anak tiga tahun juga masih belum tahu kali ya. Balinta. Balinta. Kalau nanti sering digituin gini. Tapi aku pengen. Aku pengen. Dia makan dia merasa bersalah kan. Nanti ketauan mama diomelin. Makanya begitu tanya daripada mama ngomel. Tidak. 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 Nah itu nanti berarti tergantung bagian orang tuanya dong. Maksudnya nge-ling mendingnya dia itu dong. Iya harus. Itu nya. Waktu sisya tahu bohong. Gue gak pernah ngajarin dia bohong loh gitu. Tau tuh dia bisa bohong. Tunggu dulu. Lu mulai bohong. Belum kita tanya. Gak ingat udah gak ingat. Belum kita tanya ini. Tapi yang lu mikir nih ya. Kalau ditanya. Bayi nya Yesus berarti dosa gak? Nah itu dia. Bayi Yesus. Bayi Yesus. Tidak. Kenapa setuju? Kenapa setuju? Tuhan Yesus itu dari roh kudus. Iya. Karena dia ditaruh kan. Dia ditaruh dengan roh kudus langsung gitu kan. Tanpa adanya. Tanpa kesetubuhan manusia. Betul. Setuju ya. Sampai ini setuju. Terus ada pertanyaan kedua. Namanya Yesus anak-anak. Dia pernah nakal gak? Pernah. Pasti ada. Itu dosa gak? Nakalnya gimana dulu. Nakalnya gimana dulu. Nakalnya gimana dulu. Iya kan? Nakalnya gimana dulu. Nakalnya gimana dulu. Soalnya gini. Nakal itu luas. Iya. Mesti dilihat dulu. Kalau lebih detail spesifik. Nakal apa? Misalkan contoh. Misalkan ketika. Nakal anak-anak kah. Nakal anak-anak kah. Maksudnya cuma sekedar berantem sama temen. Argumen. Atau misalkan dia. Misalkan dia. Misalkan dia. Tapi kayaknya dia gak mau berantem sih. Argumen banget. Argumen banget. Karena yang dia. Tiba-tiba di baik Allah tuh. Iya. Dia kan gak ngasih tau. Orang tuanya. Iya. Sebenernya kan kalau kita mau pikir. Oh anak kecil nakal banget sih. Masa dia mau pergi gak ngasih tau. Cuman kan kenakalan dia itu gak berujung dosa. Kalau buat aku ya. Kalau dia. Kalau dia berantem masa kecilnya. Gak mungkin ada ayat. Lampar pipi kiri. Kasih pipi kanan. Bener gak sih? Bisa. Paling dia ngalahin kali ya anaknya. Bocahnya ngalahin dia. Kayak. Ya udah lah. Di pukul pukul ayah. Jangan sembarang taksir ya kamu ya. Nanti penyesatan di mana-mana. Tapi ini loh. Tuhan Yesus itu waktu jadi manusia. Dia benar-benar manusia. Tapi dia juga Allah. Jadi maksudnya dalam diri dia tuh. Ada. Teralahannya tuh. Tetap ada. Tapi dia tetap bisa menjalankan. Posisi dia sebagai seorang manusia. Manusia. Pada porsinya tuh pas gitu loh. Gak berlebihan gitu. Jadi mungkin nakalnya gak kaya nakal-nakal kita kali ya. Kayaknya mencari juga enggak ya? Enggak lah. Kalau aku nakalnya dulu. Bener-bener. 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 Bahaya. 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 Ya maksudnya. Ya maksudnya. Dulu ya. Aku juga amaze ya. Maksudnya. Kok aku bisa kepikiran kayak gitu ya. Maksudnya. Kok dapet hidup dari mana. Maksudnya. 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 Sampai sekarang tuh. Aku sendiri gini. Kok aku belum bisa ya gitu. Maksudnya. Masih belum. Ketemu. Ketemunya juga. Kok. Aku bisa dapet hidup dari mana. Bayangin. Maksudnya. Aku bisa. Ngambil. Tau kan. Apa. Kopi karbon yang dulu tuh. Oh ya. Itu. Aku ambil. Aku tau lebih pingin. Terus aku tuh. Di atasnya kok. Ikutin. Itu kopi karbon. Tapi kan. Ya maksudnya. Ya pasti. Kalo kayak begitu kan. Ketawang lah ya. Dari kas karbon-karbonnya kan. Gak perfect. Ya tapi. Herannya yang aku sampai sekarang tuh. Masih. Hmm. Masih juga bercet jawaban ya. Kenapa aku punya ide tuh. Ambil kopi karbon itu. Itu yang masih. Aku tuh. Masih aku juga. Masih. Gak. 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 Maksudnya. Dulu kan ya tanda tangan kulitlan. Papa. Coba. Pernah nyoba. Tandang-tandangannya. Tapi lain nih garisnya ya kan. Pernama yang tanda tangan tuh. Ada yang dari kiri ke kanan. Atau kiri ke kiri. Itunya kan beda aja. Hasilnya lain gitu. Iya. Jadi gak berani. Oke. Tapi aku itu loh. Bisa ya. Aku pernah belajar. Selepas. Tapi aku juga. Sepet kau. Iya. Tapi aku. Begitu juga, aku cobain juga. Dan sampai sekarang tanda tangan aku soal banget tuh beda sebelas-dua belas doang, dikit dong. Karena dari kecil tuh sering miruh. Kayak pagi kan kita habis ngerjain merah. Nah yang tadi tuh rasa gak tutur. Habis ngerjain merah kan harus diparaf gitu kan. Lupa. Iya, ikutin aja, ikutin. Lama-lama sampai sekarang tanda tangan aku tuh beda dikit dong. Gimana teman? Gak. 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 Maksudnya, makanya kan dulu kan. Maksudnya di saat masih kecil gitu kok yang aku masih gak mudah. Gak. 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 Nah itu mungkin yang dibilang tadi Pak Ben. Atur kita tuh memang udah ada dosa turunan gitu. Begitu kita mungkin punya nyiap, tiba-tiba di sini. Gak. Gitu pasti kasih ide buat ngambil begitu. Awalnya gimana, supaya ganti gak di homeli? Iya, awalnya gak ada omeli. Maksudnya, takut kan waktu itu kan ulangan kan lumayannya di jelekkan. Jelek, biasanya kan guru pasti minta ketika tangan menulangan lalu director dikumpulin lagi. Ini sama kayak si Adam Hawa Waktu dia berbuat dosa, makan buah itu Dia tahu dirinya teranjang, takutkan dia Dia tahu pas ada, kalian gimana gitu Pokoknya ini kejadiannya, mereka langsung jawab Atau jawabnya apa gitu Maksudnya? Malu? Ya iya Berarti ketika kita tahu kita salah Apa? Cerah buat kita buat dosa Itu langsung kebuka gitu loh Maksudnya gak sih? Ini sama kayak barusan di ilustrasi Itu tuh Bisa gak sih? Kan kayak aku tadi bilang Ternyata aku jomelin ulang anjolek tuh Jadi kan niatnya memang biar gak jomelin Aku ternyata tangan sendiri Kok aku copy sendiri Tapi ternyata ketahuan juga kan? Maksudnya bekas-bekas cetak-cetakan kan ada di situ tuh Betul Kok dia bisa pakai karbon gitu? Nah itu, maksudnya Maksudnya sampai sekarang Parah nih Maksudnya tuh Nyompek Dulu belum nyotek, aku belum nyotek Aku cuma takut karena Distrap gitu rumah mama Jadi tuh ulangannya Kemudian tanya, kamu pernah belajar? Udah, aku nak pekerjaan main terus kan? Jadi tuh Maksudnya Maksudnya Kalo kolong aku pernah nanya itu Terus ini kan hape di bawah Terus pas lagi kebol Oh gapapa udah japan dari hape Terus Gurunya panggil gitu dari depan Terus aku langsung masukin Ya bu, itu di kolong gak ada apa Terus aku bilang gak ada apa-apa Coba keluarin Itu tuh yang bikin malu itu Karena dulu itu ujiannya Kita boleh duduk kedua Tapi yang sini ada kelas Ada kelas Terus Lagi duduk disini Aduh yang bikin malu itu bukan sama temen kelas Sama ada kelas Itu malunya setengah mati Tapi ketangkep Ketangkep dong Kan dia juga tau aku nyontek kan Dia tau aku nyontek Dia tau aku nyontek Semenjak itu Aduh Maksudnya aku nyontek Bukan nyontek Nggak nyontek Nggak nyontek Belum ada pake hape Masih pake kerkas ya? Iya Coba tulis disini Duduk gini Ya tapi itu gak boleh Maksudnya ya dulu kan Ya itulah Dulu kan bilang kamu udah belajar Jawabnya udah, padahal kenyataan emang Makanya begitu ngasih ulangan balik Gila Begini Angkanya begini dong nih Aku kasih lihat sini ya Begini Terus disuruh ternakan Ya udah pasti Tapi mama rambut itu Aku capek senang Aku capek udah Gitu loh Dengan pede udah Itu pernah dapet gini gak Hon? Kalo jaman dulu kan Ulangan tuh mustinya udah setahun Lagi itu pernah Berapa kali Dalam SMA itu Dua atau tiga kali Ada bergerakan Jadi guru Enggak Langsung Langsung Kita pelanggan Wah itu Bergerakan Dan pelajarannya Biologi Sama apa tuh ya? Dulu aku agama Aku ingat pokoknya Masuk gitu Jadi guru masuk Coba Segini Waktu itu Sebenarnya Sebenarnya Salah kita sih Sebelumnya itu udah Dikasih tau Aku akan tes dadakan ya Kata si bapak Jadi gak ngomong Tapi Kapan waktunya Gak dikasih tau Dia cuma info Dia akan tes dadakan Kapan dia mau jalanin Entah Jadi Dia bilang Pokoknya bahannya Kamu baca dari catatan Misalkan dari bapak 1 Sama 3 Pokoknya Baca-baca aja Pokoknya ada dia dari bapak yang tau Anak pun tidak Gak Nah itu Jadi Kapan pun dia gak Waktu itu Sempet aruh Padahal kita salah Gitu loh Padahal kita salah Padahal kita salah Padahal kita salah Gitu loh Pokoknya Aduh Maksudnya kita tuh punya bibit Sebenarnya Ini Setiap orang itu Dari lahir tuh udah punya bibit Tapi yang lu cipon sama Si Sylvie nih kalo dibawa Ujian ini harus dibawa pulang Apa? Harus dibawa pulang Ujian apa? Hasil ujian tuh harus dibawa pulang Iya Wajib ya? Kalo temen aku tuh engga Jadi Misalkan ada yang jelek nih Kan Meja ada kolongnya Jadi Oh dapet jelek Tarok kolong Bagus nih bawa pulang Jelek Tarok kolong Jadi ntar Satu semester tuh Di kolong meja udah penuh Kan musti kita datang Kalo kita engga Kalo Kalo kita engga Kalo aku mau pengakuan Masnya mau ngakuin Melakukan dosa Mungkin dulu dari SD Ulangan-ulangan yang udah Angkanya dari Cuman yang Cuman yang Begini 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 Semua tuh aku Lipet-lipet Kecil kecil Ntar yang nonton bingung Nol Ya sekitaran situ deh Maksudnya Semua aku lipet Aku bulung-bulung Aku taruh di meja belajar Lagi itu yang paling dalem Itu yang mongkar Eh tapi setelah Yang tanda tangan Tauan aku salah Mama bongkar itu Soalnya ternyata Tauan Tauan Habis Makanya sejak itu aku Kampok Kampok sih Aku tahu Tauan Taukan Tauan 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 Dari saat itu sadar Memang aku salah Maksudnya Memang aku banyak main Akhirnya Dari situ Berangsur sadar Kampok juga dihukum gitu sampai mama ke sekolah ketemu guru Jadi maksudnya mama bilang, bu kalo ini ini hukuman gak apa-apa Jadi dari situ aku sadar Jadi ya kejadian itu ngajarin aku something lah Maksudnya gak boleh kayak begitulah Kita memang seperti apa yang bilang udah ada nature nya Tapi jangan kita biasain nature itu bawa terus Maksudnya jangan cari alasan lah Kayak tadi biar gak diomelin mama Itu kan sebenarnya cari alasan Itu kita membela diri sendiri Padahal kita tahu itu gak benar gitu loh Jadi jangan itu tuh kita jadikan alasan terus buat diri kita tuh Biar apa-apa dari diri sekali gitu Kan awal kita mulai gitu, ah sekali Kayak nyontek nih, aduh gue lupa belajar nih Sekali deh sekali gitu Kan abis itu besok, iya kemarin gue nonton sukses loh Gak apa-apa, besok ada lagi bisa gue masih bisa Nah itu kan alasan Itu nyontek sukses loh Kalo nyontek gak menghasilkan tuh gimana? Lebih sakit lagi loh Udah nyontek, nilainya nyontek Saya sih gak pernah Gak apa-apa sih Katanya temen belakang jahat kan A, 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 udah diisi A Oh gak tanya dibawahin Iya dibawahin Oh itu ada, kasus memang seperti itu Saya pernah nanya kan Kenapa lu mengajarin kasi jaman yang salah Gue mau ngajarin dia gitu Gak semua orang Jangan dengan gampangnya Pikir lu bisa minta jawaban Lu mau gila bagus Tanpa lu ada usaha Jadi temen aku tuh pernah jokain gitu Terus sebenernya gue nanya gini Dia kok udah usaha harus ananya lu Ya itu gak boleh Pokoknya, aduh jangan deh Aduh kita tuh punya bibit dosa Tapi jangan jadikan, jangan dibawahin Iya jangan dijadikan alasan Membela diri sendiri Membenaran lah Terus kita bilang Oh itu wajar kok kita lakukan Kayak gitu loh Nah ini saat kita menganggap wajar itu Itu kan kayak Akhirnya lama-lama di asahkan Jadi kita kayak lebih Lebih luwes lagi loh Melakukannya tanpa kita sadar Dan itu akhirnya bisa menjadi Udah terbawa dan kebiasaan kita sadar Terus sih Enggak betul Kak Kan ini jangan dibawahin Biar dosa itu yang tambah besar Ada orang bilang Ada dosa putih Ada dosa hitam Cuman aku jujur gak ngerti Maksudnya gak ngerti artinya tuh Dosa untuk kebaikan aja gitu Iya Maksudnya dosa putih tuh Dosa untuk kebaikan Jadi yang dia tadi Biar mama gak marah gak sakit-sakit Nah ini untuk kebaikan kan Terus ada yang dosa bener-bener Bersalah bunuh Apa yang begitu-begitu Kalo gak Lu maksudnya gimana? Kalo misalkan denger kayak gitu tuh gimana? Kalo maksudnya Pendapat-pendapat pribadi Enggal lah Sekali dosa, dosa Maksudnya gak ada yang putih, hitam, abu-abu tuh gak ada Iya Karena sebenernya dosa yang kecil Ternyata dosa yang kecil Ternyata dosa yang kecil Ternyata dosa yang kecil Ternyata karena orang memakumi Kayak misalkan kita membunuh nih Itu orang gak bisa wakumin Tapi kalo misalkan Oh lu bohong karena ini Ya iyalah itu mah gak dosa Maksudnya gak? Maksudnya gak? Maksudnya orang tuh Pada akhirnya Iya memaklumi gitu Kayak Oh kamu karena ini Ya enggak lah gak apa-apa Nah itu kayak Itu kayak pebela gak sih? Dimaafkan gitu Pemenaran Nah makanya kan begini Kebohongan Contohnya ya Kebohongan yang diucapkan terus-menerus Akhirnya jadi kebenaran Makanya jangan dibiasakan Begitu gitu Makanya jangan dibiasakan Dengan dosa yang terus-menerus dimaklumi Itu akhirnya jadi kebenaran Ya jadi ulang lagi gitu Makanya Ah misalkan bohong untuk kebaikan itu Gak apa-apa pada akhirnya Karena ya itu dosa yang dimaklumi itu Pada terus-menerus Akhirnya jadi kebenaran Makanya itu Manusia tuh sama dosa Menurut pamer gimana? Karena dibiasakan Sebenarnya manusia sama dosa itu Udah sepaket sih Dari lahir kan Jadi udah susah dibisahkan Dia bisa sanggup misahin itu Cuman sebenarnya Kalau kita nyenempel sama Tuhan Iya Kalau kita nyenempel sama Tuhan Ya itu pelan-pelan terkikis Tapi kalau kita hanya Mau berjalan iringan terus sama dia Kayak tadi si Ren bilang tuh Dimaklumi-dimaklumi Ya sudah Akhirnya dia nyenempel terus sama kita Ketat kemana-mana Kalau yang aku lihat sih kayak gini Ren Pada saat kita makin nempel gitu Udah nempel sama Tuhan Ada bikin salah sedikit Kita nyenyai langsung Antinurani kah? Denok kudus kah? Pokoknya kita nyet Aduh aku salah Iya bener Itu maksudnya Kalau yang Mbak Rosani Sylvie ngomong Aku selesai dulu Soalnya gini Aku baru nyer juga baru sadar sekarang Dulu ketika nyontek itu Sorry yang kita bahas nyontek Iya maksudnya kan Ya maksudnya Pembahas nyontek kan Memang itu dosa ya Tapi dulu kan kita Maksudnya gak sadar Kalau itu salah Kita nyadar itu salah Tapi aku sadar itu salah Kayaknya dimaklumin gitu Betul Tapi masih dimaklumin Karena aku gak belajar Terus Jadi maksudnya Aku nyontek tapi aku belum Tahu itu dosa Aku tahu itu salah Bukan dosa gitu Jadi Dulu tuh Aku pernah nyontek yang rada Baru-baru itu Aku nyontek Didepanku persis Dan di rumah ketahuan Nih Lu ngantek ke mata Jadi 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 catatan aku Memang disini aku Gitu Kertas hujan aku Silgi Burunya di rumah silgi Berarti burunya gak pake temen mata ya Pakai? Kok bisa sih mau? Tidak 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 Maksudnya Itu yang aku lakukan tuh Bener-bener tuh Maksudnya Kenapa aku gak ada takutnya Gak ada merasa kayak Guiltynya tuh gak ada yang kayak tadi Maksudnya Kalau kita deket sama Tuhan Pasti ada Pasti ada kayak Kamu salah Kamu gak boleh dihitung Jadi kan kita Oh ya dong aku salah ya Tapi saat itu tuh Gak ada sama sekali Berarti Aku sadar waktu itu Memang masih jauh dari Tuhan Jadi tuh Gak ada yang ingetin Jadi Maksudnya Biarpun tahu itu salah Tapi rasa Di dalam suara hatinya Kalah bersaing Sama yang ini Entah lu dapet jelas Berarti gak ada ini Maksudnya Jadi maksudnya Kan Ada ya Pertarungan di dalam suara-suara itu Selalu ada Akhirnya dimenangkan Sama yang Jontek Gitu Gak ada tanduknya Gu jenggo-jeng Iya Jenggo serai gitu Tapi sekarang Udah gak ada menyontek sih Karena Kita hitungannya Kalau Ini sama temen kerjasama Jadi Itu yang paling lagi Udah gak ada nyontek Sekarang namanya kerjasama Pengasukan Penjauhan keusahaan Penjauhan keusahaan Online-online itu Udah gak bisa kan nyontek sama temen Gak bisa Bisanya gini Dia online Ada ujian Terus Sambil bikin Dia mau kejatetan Iya Betul Nyalin Itu juga yang dosa Sebenernya Sebenernya Itu Dites kejujuran Maksudnya Dites kejujuran kita Iya Maksudnya Dulu Melakukan itu Tuh Nyantai Kayaknya Dulu Itu pikiran Nyontek Gak masalah Maksudnya Maklum lah Ya itu lagi Seperti Randi yang dimaklumkan Maklum lah Ini juga masih sekolah Maksudnya wajar Kalau ada yang nyontek Ya itu Dimaklumin lagi Akhirnya kan kita melakukan itu Berulang-ulang Gak merasa itu tuh Sesuatu yang Salah Salah Rasanya bener Jadi kita setuju ya Sudah ya Setuju kan Setuju apa Ini anak bayi itu dosa Setuju kan Setuju mbak Ya dia terakhir dengan bawa dosa turun lagi Iya Tapi dia Untuk berbuat dosa itu sendiri Belum Iya Berarti masih tunggu sampai dia udah Ya seperti itu Tapi ya kalau misalnya itu Udah pasti bayi yang lahir Baru lahir itu Ya pasti udah dosa Iya Udah lahir membawa dosa Iya Tapi untuk melakukan dosa Belum bisa Karena dia sendiri Belum bisa Melakukan aktivitas apa-apa Semua masih Tergantung orang tuanya Oke Udah Maksudnya kita Kamu disini Aku mau main sama klas 11 Berarti satu jawaban Berarti satu jawaban Berarti satu Berarti lumayan lah ya Kita tugas itu satu lewat Iya Betul Jadi itu tugas lewat Jadi nanti besok kalau ada tugas lagi Ya tadi bahas Enggak Kita gak nyetek lagi Tapi saya akan menghubungkan Kita kerjasama Jadi kita menjauhkan terusan Iya Kita kerjasama Kita open Kita sharing Oh pendapat kamu apa Ya Gue paling hebat Kalau misalnya dibilang open book Paling saat ujian Oh itu kayaknya Kalau open book ini Dosa yang diijinkan Dosa yang diperbolehkan Itu nyontek yang sah Nyontek yang sah Tapi biasanya kalau open book itu Soalnya Ya gak ada semuanya di buku Iya Gak ada Biasanya Open aja Gak ada itu Gak ada Yaudah oke Sampai Nanti ada pertanyaan berikutnya Nanti aku panggil lagi Randy Daaah Tidak